Puluhan warga berujuk kerasa di depan lokasi pembangunan restoran di Jalan Insinyur Juanda, Kecamatan Ciputa, Tanggerang Selatan. Selain berorasi, warga juga membawa sejumlah poster serta spanduk berisi tuntutan. Menurut warga, sebelum adanya pembangunan rumah makan, pemukiman mereka tidak pernah kebanjiran. Namun sejak adanya proyek pembangunan tersebut, pemukiman warga kerap terendam banjir. Proyek pembangunan ini diduga telah mengakibatkan adanya penyempitan saluran air yang awalnya selebar 2 meter berubah menjadi hanya menyisakan 60 cm. Kondisi ini pun menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan lancar dan berbalik kembali ke pemukiman saat turun hujan. Warga menuntut kepada pemilik lahan untuk segera mengembalikan lebar saluran seperti semula agar banjir tidak kembali terjadi. Jadi saluran yang tadinya 2 meter sekarang menjadi hanya 60 cm. Jadi menjadi sempit, sehingga tidak mampu lagi menampung air yang dari atas, apalagi musim hujan. Dampaknya besar sekali. Jadi dampak yang dialami oleh 3 RW tadi yang menuruti ratusan kepala keluarga itu sangat besar. Jadi yang tadinya misalnya hujan turun, banjir, itu hanya sesaat. Jadi kalau misalnya sudah hujan selesai, surut, sudah apalagi 1-2 jam kering kembali. Nah sekarang setelah adanya penyempitan saluran, ini sekarang bisa sampai 1-2 hari baru surut. Warga berencana akan terus melakukan ujuk rasa hingga tutupan mereka dipenuhi. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.